Kisah Nabi Isa alaihi salam Kelahiran Nabi Isa alaihi salam Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 45 dan surat Maryam ayat 22 hingga 26 Diceritakan sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendaknya Jadi kelak bayi Isa lahir dari rahim ibunya tanpa campur tangan seorang ayah Ini merupakan ujian yang berat bagi Maryam Padahal Maryam dikenal sebagai perempuan yang tak beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahrumnya Kehamilan Maryam merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Namun karena ketatanya Maryam berusaha menerima semua itu dengan ikhlas Aku harus segera pergi dari sini sebelum ada yang melihatku Tapi kemana aku harus pergi? Maryam mengelus perutnya sambil tersenyum kecil Sebaiknya aku mulai berjalan saja Semoga nanti aku menemukan tempat tinggal sementara di sana Maryam berjalan ke arah timur Sekarang yang ada di benaknya adalah pergi secepatnya dari tempat ini Maryam sengaja mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk Agar tidak terjadi fitnah Terkadang muncul di benak Maryam perasaan malu dan sedih dengan keadanya sekarang Yaitu mengandung seorang anak tanpa perantara seorang suami Namun ketika perasaan sedih itu muncul Maryam kembali ingat dengan firman Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 45 Hai Maryam sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam Seorang terkemuka di dunia dan akhirat Dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ya Allah berikanlah hambamu ini kekuatan untuk menjalankan ujian yang berat ini Sesungguhnya hamba hanyalah manusia yang lemah dan padanya kekuatan dari engkau ya Allah Maryam hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain Hal itu ia lakukan agar tidak ada yang mencurigai perubahan bentuk perutnya Yang mulai membuncit seperti perempuan hamil pada umumnya Akhirnya saat yang ditunggu tiba Maryam merasa dirinya akan melahirkan Rasa yang terlambat sakit membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan Kemudian ia berhenti dan duduk Ya Allah apakah sekarang saatnya hamba melahirkan bayi mulia ini Tenagaku mulai habis Hamba merasa tidak sanggup lagi ya Allah Maryam merasa sangat putus asa Tenaganya habis untuk berjalan Ia merasa haus dan lapar Namun Allah SWT tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam kesulitan Apalagi Maryam sedang mengandung seorang calon nabi putusan Allah Kemudian Allah menghibur Maryam melalui perantara malaikat Jibril Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 24 hingga 26 Janganlah kamu bersedih hati Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sengai di bawahmu Dan goyanglah pangkau pohon kurma itu ke arahmu Nisaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu Alhamdulillah ada air Kemudian Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma itu Dengan sisa tenaga yang dimilikinya Hal ini menunjukkan kuasa Allah Walaupun usaha yang dilakukan Maryam terlihat mustahil dengan kondisinya sekarang Buah kurma banyak yang berjatuhan Wah, bismillahirrohmanirrohim Setelah Maryam mengisi tenaga dengan makan buah kurma Dan minum air secukupnya Tenaga sudah terisi Wahai anakku Isa Aku sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu Sebentar lagi engkau akan lahir di dunia ini Dengan penuh susah payah menahan sakit Diwarnai dengan cucuran pelu dan air mata Maryam akhirnya melahirkan anaknya Tampak seorang bayi mungilnam suci Bayi laki-laki itu bernama Isa putra Maryam Sebuah nama yang diberikan oleh Allah Nama Isa dinisbahkan kepada ibunya Karena ia lahir tanpa perantara ayah Alhamdulillahirrohim Akhirnya engkau lahir dengan selamat nak Kemudian Allah SWT memerintahkan Maryam Untuk tidak berbicara dengan orang yang ditemunya Seperti yang disebutkan dalam lanjutan surat Maryam Ayat 26 Jika kamu melihat seorang manusia Maka katakanlah Sesungguhnya aku telah bernazar Berpuasa untuk Tuhan yang maha pemurah Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini Hal tersebut dilakukan untuk menghindari fitnah Karena keanehan yang terjadi pada Maryam Tidak mudah diterima oleh akal manusia Kemudian Maryam merawat bayi Isa Dengan penuh kasih sayang Tibalah waktu yang ditentukan Maryam kembali kepada kaumnya Membawa bayi Isa Selama perjalanan Maryam terus berdoa dalam hatinya Agar Allah selalu melindungi mereka berdua Karena kelak bayi suci yang berada dalam dekapannya itu Akan menjadi nabi yang mulia Di kalangan Bani Israel Demikianlah akhir kisah kelahiran nabi Isa alaihi salam Hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini Di antaranya Pertama Hendaknya kita membiasakan diri Untuk bersikap sabar dalam menghadapi cobaan Seperti yang ditunjukkan oleh ibunda nabi Isa Kedua Iringilah doa dengan usaha Karena itu merupakan perintah Allah dalam Al-Quran Dan ketiga Jangan berperasangkah buruk terhadap Allah Karena kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan Dan Allah yang menentukan Wala-wala-wala Peace out Terima kasih telah menonton!